Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan tutorial e-book statistik 1000 halaman Pada kesempatan ini kami ingin sharing pengetahuan pengalaman mengolah data penelitian terbaru dengan Smart PLS versi 4 Jadi Smart PLS versi 4 telah di update telah liris dan kita ingin mencoba untuk sharing tentang mengolah data statistik dengan uji moderasi pada Smart PLS versi 4 Lengkap berasal dari e-book statistik 1800 halaman Sudah kami update 800 halaman lagi dengan menambahkan Smart PLS 4 Mulai dari validitas konvergen sampai PLS predi Oke jangan lupa untuk subscribe di channel e-book statistik 1000 halaman Menerima manfaat dari kami berarti ada feedback bagi kami dalam bentuk subscribe di channel kami Terus menerus update memperoleh informasi dari kami di link channel e-book statistik 1000 halaman Sekali lagi mohon izin untuk subscribe Contoh kali ini membahas tentang apakah realisitas signifikan memoderasi pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja jumlah respondennya ada 100 responden Oke ini motivasi terhadap kepuasan kerja apakah signifikan dimoderasi oleh realisitas Bangunan penelitiannya seperti ini nanti motivasi apakah signifikan dimoderasi oleh realisitas Jadi arah panah dari realisitas di dalam Smart PLS 4 langsung menuju ke tengah-tengah antara garis atau jalur motivasi terhadap kepuasan Berbeda dengan Smart PLS 3 Ini ada inovasi dari Smart PLS 4 Oke when to use and how to report the result of PLS SAM Jadi sekali lagi sahabat statistik untuk membaca jurnal ini ditulis oleh Hire ya bagaimana sebenarnya analisis PLS itu digunakan dan bagaimana melaporkan analisis PLS SAM Oke selain itu juga bisa memiliki e-book statistik 1800 halaman yang kami tulis dan kami sudah tambahkan model pengukuran live active itu evaluasinya mulai dari loading vector paliditas tingkat reabilitas oleh composite reliability average parent extracted convergent paliditinya AV cross-loading fernetan leker serta HTMT ini adalah diskriminan paliditi kemudian nanti uji moderasinya ada di ini pengujian signifikansi koefisien jalur moderasi kemudian evaluasi kecocokan dan kebaikan modelnya ada R-square Q-square F-square SRMR PLS predict dan linearity oke semuanya dicantum ada di dalam smart PLS versi 4 ini kita masuk ke dalam smart PLS kita buka smart PLS versi 4 ini pertama kita klik new project disebut saja moderasi ya penelitian moderasi create kemudian kita import data penelitian kita ini sudah dalam bentuk CSV ya moderasinya sudah di save as dalam bentuk CSV import kemudian klik back kemudian create model please choose pilih PLSM sekarang PLS sudah ada regresi dan proses ya proses makro ini bisa kita pilih PLSM saja kemudian tulisin disini moderasi misalnya ya namanya moderasi oke klik latent variable kita gambar yang pertama adalah motivasi enter kedua adalah pemberdayaan enter kemudian kepuasan kerja semuanya diukur secara reflektif ini adalah religiusitas oke kita rapikan dulu klik connect sambungkan hipotesisnya oke setelah ini klik select rapikan dulu kira-kira seperti ini sambungkan pemberdayaan drag drop ke pemberdayaan klik kemudian pilih sebelah kiri indikatornya untuk kiri atas kanan dan bawah religiusitas pindahkan ke religiusitas kemudian motivasi ada 6 item di blok pindahkan ke motivasi puas kemudian pindahkan ke puas oke motivasi kita pindahkan ke sebelah kiri oke sudah jadi semua kita rapikan lagi modelnya oke untuk moderasi kita sambungkan saja langsung connect dari religiusitas ini ke tengah-tengahnya nah ini berarti apakah religiusitas signifikan memoderasi kita lihat pengujiannya nanti ya uji moderasinya oke metode yang digunakan di dalam smart PLS ini itu adalah metode two stage jadi ada 3 metode untuk uji moderasi ya di dalam smart PLS 3 ada orthogonalization kedua adalah product indicator kemudian two stage approach ini ada 3 metode untuk estimasi dalam parable moderasi tetapi dalam smart PLS 4 hanya digunakan ini saja yang lebih efektif untuk mengukur tentang parable moderasi ya untuk signifikansi kekuatan moderasi itu lebih efektif menggunakan two stage approach dibandingkan orthogonalization dan product indicator oke jadi sekali lagi smart PLS 4 menggunakan two stage approach oke langkah pertama kita evaluasi dulu model pengukurannya jangan lupa open report ting oke pertama loading factor di atas 0,70 kita pastikan dulu klik outputnya di sini klik list ini motif 1 merah di bawah 0,70 dan pemberdayaan 1 dan 2 juga merah kita lihat gambarnya di sini motif 1 pemberdayaan 1 dan pemberdayaan 2 oke kita buang item ini delete pemberdayaan 1 juga dan pemberdayaan 2 delete oke kita rapikan lagi sudah kemudian kita run ulang ya PLSM run ulang kemudian kita evaluasi lagi apakah ada di bawah 0,70 tidak ada ya semua sudah di atas 0,70 ini outputnya bisa lihat di outer loading list ini bisa dipindahkan ke Excel dengan cara di block copy kemudian pindahkan ke Excel ini bisa dipindahkan kalau ini persis student tidak bisa kalau di export ke Excel tidak bisa tapi caranya pindahkan ke Excel adalah di copy kemudian di paste oke ya di Excel kemudian selanjutnya kita melihat composite variability dan AV nya disini oke ini terpenuhi semua di atas 0,50 di atas 0,70 dan diskriminan validity nya ini kita masuk ke ini kita apa namanya ebook yang saya tulis ini sudah di run yang kedua ya oke ini nilai loading factor nya auto loading nya untuk motivasi 2 0,746 artinya kita lihat disini artinya setiap perubahan variable motivasi akan tercermin pada motivasi 2 sebesar 55,6% jadi setiap perubahan pada motivasi guru akan tercermin sangat kuat di item nomor 2 motivasi 2 sebesar 55,6% di antara 6 item yang mengukur motivasi 2 sampai 6 atau 5 item sekarang karena motif 1 sudah dibuang yang paling tinggi mencerminkan pengukuran motivasi adalah motivasi 4 jadi setiap perubahan variable motivasi akan sangat kuat tercermin pada motivasi nomor 4 kalau pemberdayaan nomor 4 juga setiap perubahan variable pemberdayaan maka pemberdayaan guru akan tercermin kuat pada pemberdayaan nomor 4 kalau kepuasan di kepuasan nomor 2 dan selanjutnya kita lanjutkan dengan CR CR ini mengandung arti reabilitas variable ini sudah di atas 0,7 diterima ya kalau AV convergent validity di atas 0,50 artinya AV adalah besarnya variasi item pengukuran puas 1 puas 6 yang dikandung oleh kepuasan sebesar 59,6% jadi melebihi 0,50 menunjukkan convergent validity yang baik oke selanjutnya HTMT ini paling banyak direkomendasikan dalam jurnal belakangan ini HTMT harus masuk di dalam jurnal-jurnal internasional ya nilainya harus di bawah 0,90 kepuasan dengan motivasi di bawah 0,90 ini berarti bahwa variable kepuasan men-share variasinya ke item pengukuran lebih besar dibandingkan motivasi demikian juga dengan motivasi jadi motivasi membagi ke itemnya pengukurannya lebih besar dibandingkan ke kepuasan sama yang lainnya di bawah 0,90 berarti diskriminan validitinya terpenuhi selanjutnya Forner dan Laker 0,772 ini garis miring menunjukkan akar AP garis miring melintang ini artinya bahwa akar AP kepuasan harus lebih besar korelasinya dibandingkan motivasi pemberdanan universitas dan interaksinya ini kepuasan sudah terbukti ini akar AP berarti kepuasan memiliki diskriminan validit yang baik jadi item-item pertanyaan tentang kepuasan itu fokus mengukur kepuasan atau kepuasan membagikan variasinya ke item pengukuran kepuasan lebih besar dibandingkan dengan motivasi dibagi ke motivasi pemberdanan yang lainnya oke crossloading bisa dilanjutkan crossloading bisa melihat di output sini crossloadingnya ada di sini oke setelah evaluasi model pengukuran terpenuhi semuanya maka kita lanjutkan dengan evaluasi model struktural kembali ke sini back kemudian klik analyze ini versi student bootstrap terbatas 100 respondent pilih 5000 subsample di sini 5000 kemudian bisa percentile method dan BCA saya lebih prefer menggunakan BCA referensi dari higher bahwa BCA itu baik digunakan ketika asumsi ketidak normalan data akan lebih baik ketika ketidak normalan data dia memiliki penskalaan atau mengejust menyesuaikan kembali ketika ada data tidak normal tapi kalau tujuannya adalah untuk memperoleh taksiran confident interval yang lebih sempit digunakan percentile bootstrap kita pilih BCA saja klik 5000 kali subsample nya beriterasi oke pengujiannya ada di sini di path coefficient kita lihat dulu inner model pilih p-value dan path coefficient sudah disini kita lihat pemberdayaan signifikan ini dalam kurung artinya signifikannya di bawah 0,05 berarti signifikan ini ya ini 1,21 besarnya pengaruh parabilisitas dalam memoderasi motivasi terhadap kepuasan sebesar 1,21 signifikan secara statistik kita lihat disini path coefficient signifikan ya ini reluositas di interaksinya lihat besarnya pengaruh reluositas dalam memoderasi motivasi terhadap kepuasan sebesar 0,121 dan signifikan pada alpha 5% disini ini confident intervalnya juga wajib dilaporkan ya kemudian ini indirect effect uji mediasinya disini indirect effect uji mediasi disini oke kita lihat terjemahannya kembali disini oke klik calculate subsample 5000 sudah tadi ya oke kemudian ini terjemahannya disini kepotong sedikit nah reluositas dan motivasi signifikan memoderasi pengaruh motivasi terhadap kepuasan ini berarti memoderasi pengaruh motivasi terhadap kepuasan dengan koefisien jalur sebesar 1,21 ini berarti bahwa reluositas signifikan memperkuat nah kata memperkuat ini diperoleh dari koefisien 0,121 bernilai positif kalau negatif namanya memperlemah kalau ini memperkuat jadi reluositas signifikan memoderasi atau memperkuat pengaruh motivasi terhadap kepuasan guru dengan reluositas tinggi memiliki pengaruh motivasi terhadap kepuasan lebih tinggi dibandingkan guru dengan reluositas yang rendah oke ya nanti kita lihat simple plot analisisnya ada simple plot analisisnya nanti kita tunjukkan juga oke ini simple plot analisisnya oke nah ini simple plot analisisnya reluositas dengan motivasi ini berarti bahwa yang hijau ini adalah guru dengan reluositas tinggi ini guru dengan reluositas rendah gradient kemiringan garis ini berbeda ini mengindikasikan kepada kita bahwa guru dengan reluositas yang tinggi memiliki pengaruh motivasi terhadap kepuasan lebih tinggi dibandingkan guru dengan reluositas rendah jadi guru dengan reluositas tinggi garis hijau memiliki pengaruh motivasi terhadap kepuasan lebih tinggi dibandingkan guru dengan reluositas rendah oke garis hijau reluositas tinggi garis merah reluositas rendah gradientnya kemiringan relatif berbeda guru dengan reluositas tinggi memiliki pengaruh motivasi terhadap kepuasan lebih tinggi dibandingkan guru dengan reluositas rendah oke simple plot ini bisa dilihat disini B tadi di langkah PLS algoritma ini ada outputnya disini simple plot nah ini dia garis miringnya oke ya ini kalau gradient kemiringannya berbeda seperti ini ini biasanya signifikan ya kalau yang gradientnya sama contoh misalnya oke ini gradient yang kemiringan sama misalnya kita tambahkan parabel jenis kelamin misalnya memoderasi motivasi terhadap kepuasan ini sama kemiringannya antara yang hijau dengan yang merah ini mengindihasikan bahwa guru guru laki-laki dengan guru perempuan pengaruh motivasi terhadap kepuasannya relatif sama jadi kelompok guru laki-laki kelompok guru perempuan pengaruh motivasi terhadap kepuasan kelompok guru laki-laki dan perempuan relatif sama berarti jenis kelamin tidak signifikan memoderasi motivasi terhadap kepuasan di bagian terakhir itu adalah evaluasi kecocokan moral dari R-square K-square F-square SRMR PLS Predict dan Linearity bisa kita lihat di sini ini R-square ini F-square bisa dibaca di F-square-nya dalam bentuk matrik misalnya kita lihat di sini realisitas terhadap motivasi berpengaruh terhadap kepuasannya meskipun dia signifikan tapi pada level struktural masih terlihat rendah 0,043 ini SRMR-nya bisa dilihat di output sini kemudian terakhir PLS Predict ini tambahan dan wajib disampaikan di dalam jurnal juga karena ini versi student tidak bisa bisa dilihat versi versi profesional di sini ada PLS Predict kemudian nanti tinggal di run saja akan keluar output PLS Predict kita lihat outputnya seperti ini nah ini PLS Predict ini PLS Predict antara model PLS dengan model LM ini wajib dilaporkan di dalam Smart PLS karena PLS Predict itu adalah sebagai saya tuliskan PLS Predict itu menggambarkan kekuatan prediksi model nah apakah dia rendah apakah dia moderat atau medium apakah dia tinggi nah ini wajib ditambahkan juga karena PLS itu adalah studi SEM berbasis prediksi ya studi SEM berbasis prediksi oleh karena itu maka untuk mengetahui bahwa model yang kita ajukan memiliki kekuatan prediksi yang rendah medium atau tinggi maka kita harus menguji PLS Predict ini sekali lagi caranya masuk ke dalam calculate PLS Predict di sini ini kebetulan PLS Predict studentnya tidak bisa bisa kita lihat saja langsung outputnya dengan cara apa membandingkan antara RMSE dan MAI caranya adalah untuk tahu rendah medium dan tinggi itu membandingkan model SEM PLS versus linear model atau regresi ini apa yang dibandingkan RMSE root mean square error dan MAI yang dibandingkan ya mean absolute error apabila PLS lebih rendah RMSE dan MAI menunjukkan model PLS yang kita bangun itu memiliki kekuatan prediksi bisa kita lihat di sini yang merah menunjukkan bahwa PLS lemah dibandingkan model regresi jadi lebih baik model regresi di puas 1 di puas 2 model PLS lebih baik di puas 3 4 lebih baik 6 lebih baik kemudian motif 2 lebih baik dan motif 3 untuk RMSE lebih baik secara keseruhan antara model PLS di dalam contoh kali ini dengan model regresi linear itu sama banyak kalau sama banyak menurut higher sama banyak atau lebih banyak menunjukkan bahwa memiliki medium predictive power jadi model regresi yang kita bangun di dalam penelitian kali ini memiliki kekuatan prediksi tingkat medium jadi model penelitian yang kita bangun ini memiliki tingkat prediksi medium jadi setiap perubahan pada variable motivasi dan pemberdayaan serta moderasi reducitas memiliki tingkat prediksi perubahan perubahan medium pada kepuasan tingkat prediksinya pada level medium setiap perubahan motivasi pemberdayaan reducitas dalam memoderasi motivasi terhadap kepuasan memiliki kemampuan prediksi terhadap variable kepuasan pada level medium kira-kira seperti itu mungkin itu yang bisa kami sampaikan tentang uji moderasi di dalam paparan kali ini tutorial kali ini jika sahabat ingin membeli atau memiliki ibu statistik 1800 halaman sudah kami update lagi 1800 cukup beli 1 kali seumur hidup gratis selamanya selama update silahkan di jabri ke saya kemudian nanti saya berikan e-book ini secara cuma-cuma jadi cukup beli 1 kali gratis seumur hidup terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 selamat menikmati